Intro Hai Bro Ayo Merdeka Bro Hai Toppers Upacara Kemerdekaan Republik Indonesia memang wajib dilaksanakan setiap tanggal 17 Agustus Hal ini guna untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Upacara ini sangat sakral dan penting bagi rakyat Indonesia Untuk itu pelaksananya juga harus secara khidmat Di tahun lalu ada kejadian yang tak mengenakan saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur Sore hari upacara penurunan bendera merah putih sedang berlangsung Namun saat upacara dimulai ternyata bendera merah putih tak bisa diturunkan alias nyantol di bagian tiang bendera Demi kesuksesan upacara, salah seorang pasgibra mencoba menaiki tiang bendera untuk memperbaiki tali bendera Nah, sepria itu terjatuh lantaran tiang bendera patah karena tak kuat menahan beban Waduh, semoga petugas pengibar bendera itu sehat selalu ya Toppers Kejadian berikutnya nih, upacara kemerdekaan kemarin sedikit berbeda dengan tahun-tahun lalu Dimana tahun ini Indonesia upacara kemerdekaan di tengah adanya wabah Untuk itu petugas upacara dibatasi tidak sebanyak tahun lalu Dan yang lain mengikuti upacara di rumah masing-masing dengan sistem video telekonferensi Saat upacara pengibaran bendera berlangsung, ada kejadian tak terduga terjadi Dimana Bapak Yusuf Kala yang sedang fokus dan hikmat mengikuti upacara kemerdekaan Tiba-tiba dikagetkan dengan jatuhnya cucu kesayangannya Waduh, untungnya cucu beliau aman dan tidak terjadi apa-apa ya Selanjutnya nih, sebuah kejadian tak terduga ketika upacara kemerdekaan di Stadion Panji Bako Kecamatan Sitinjo, Kabupaten Dairi Ketika petugas pengibar bendera sedang bertugas, ia tak menyadari jika benderanya nyangkut di pecinya Saat bendera sudah naik, peci salah seorang pengibar bendera ikut naik tersangkut di bendera Atas kejadian ini, petugas pengibar bendera merasa bersedih atas kejadian yang dialami Selanjutnya, bukan soal upacara bendera nih Beberapa pejabat negara di daerah Amerika yang sedang melaksanakan rapat Tiba-tiba dikejutkan dengan adanya suara kentut Ternyata salah seorang pejabat pria yang pamit ke toilet lupa untuk mematikan mikrofon yang menempel pada dasinya Sehingga suara kentut dan aktivitas di toilet terdengar oleh seluruh ruangan rapat Atas kejadian itu, rapat yang sebelumnya terfokus menjadi pecah Aduh aduh pak, lain kali jangan lupa matiin mikrofon ya Gimana nih menurut kalian Toppers? Jangan lupa komentarnya ya Terima kasih telah menonton!